Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Nyakan Jajah Nah di video kali ini, Nyakan Jajah akan membuat kue leker pakai teflon Nah untuk proses pembuatannya, tonton terus videonya sampai selesai ya Nah untuk bahan-bahan yang disiapkan, disini aku pakai 11 sendok makan tepung beras 4 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan tepung terigu 6 sendok makan gula pasir 1,5 sendok teh garam dan 1,5 sendok teh vanili bubuk 1 butir telur 225 ml susu cair Setengah sendok teh baking soda Dan yang terakhir, untuk isiannya, aku pakai mesis coklat ya teman-teman Nah untuk proses pembuatannya, disini aku udah siapin 1 buah wadah Kemudian aku masukkan 11 sendok makan tepung beras 4 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan tepung terigu 6 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk Lalu semua bahan akan aku campur dan akan aku aduk hingga semua bahan tercampur rata ya teman-teman Jika sudah tercampur rata, sekarang akan aku tambahkan 1 butir telur Kemudian 225 ml susu cair Ini aku tuangin semuanya ya teman-teman Lalu ini kita aduk kembali Ini kita aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata ya teman-teman Jika sudah tercampur rata seperti ini Sekarang adonannya akan aku saring Tujuannya supaya tidak ada bahan-bahan yang masih bergumpal ya teman-teman Nah ini akan aku saring Jika sudah selesai di saring Ini akan aku aduk sebentar Kemudian aku tambahkan dengan baking soda Aku tambahkan setengah sendok teh baking soda ya teman-teman Kemudian kita lanjut aduk Nah jika sudah tercampur rata seperti ini Sekarang akan aku tutup Aku tutup menggunakan serbet bersih ya teman-teman Nah ini aku tutup dan aku diamkan selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman Nah jika sudah 1 jam kita diamkan Kita buka tutupannya Kemudian ini kita aduk sebentar lagi Jika sudah ini siap untuk kita masak ya teman-teman Nah untuk memasaknya disini aku akan panaskan teflon Kemudian aku oleskan dengan minyak Ini kita oleskan sedikit saja ya teman-teman Nah jika teflonnya sudah panas Sekarang kita tuangkan adonannya Aku tuangkan sebanyak 2 sendok sayur ya teman-teman Kemudian ini kita ratakan sampai ke pinggiran teflonnya Nah seperti ini Selanjutnya kita tuangkan mesis coklat Nah untuk isiannya ini disesuaikan dengan selera ya teman-teman Boleh menggunakan mesis coklat Atau menggunakan buah-buahan juga boleh ya teman-teman Nah ini kita tunggu hingga berwarna coklat Nah ini warnanya sudah mulai coklat ya teman-teman Kita tunggu sebentar lagi Nah ini pinggirannya sudah mulai berwarna coklat Untuk memudahkan untuk pinggirannya ini Aku arsir Kemudian aku lipat 2 Dan kita lipat sekali lagi ya teman-teman Nah seperti ini Jika sudah ini kita angkat Nah ini dia hasilnya Dari adonan yang kita buat tadi Aku dapat sekitar 14 buah Dan ini teksturnya sangat renyah ya teman-teman Bisa kita lihat Ini tuh tipis Kemudian renyah Nah jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Subscribe dan komen channel youtube Terima kasih Jangan lupa like Jangan lupa like